Cuk-cuk pokok, cuk-cuk pokok, ide pokok-pokok Lemari ajaib Wah teman-teman, udah kayak Doraemon Aku beli lemari yang bisa dibawa kemana aja Ini lemari ajaib teman-teman Kalau ada lemari ini, aku bisa ganti baju dimanapun aku berada Praktis banget kan teman-teman Oke, tanpa berlama-lama nih teman-teman Aku langsung aja kasih tau tutorialnya Super gampang banget loh, let's go Oke, pertama ini kita pilih dulu satu karakter teman-teman Ini aku pilih si Taiga Nah, satu karakter ini harus berdiam diri di depan lemari teman-teman Oke, ini si Taiga kita arahin ke kamar di tempat ganti baju Nah, disini Taiga harus berdiri di dalam lingkaran Sampai tulisan action change clothes-nya muncul teman-teman Nah, setelah itu kalau langsung aja beralih ke karakter lain Misalnya Sakura Ratu teman-teman, disakuranya udah muncul Action change clothes Nah, ini tulisannya ada di semua karakter ya teman-teman Misalnya si Yuta Tuh, Yuta juga ada tulisan kayak gini teman-teman Terus si Mia juga Tuh, si Mia juga ada teman-teman Nah, tulisan ini berguna banget buat kita pakai untuk ganti baju teman-teman Tentu saja Nah, misalnya ini Mio malas ke rumah mau ganti baju langsung di taman Nah, ini kalian bisa tekan action aja terus pilih bajunya Dan wala Si Mia sudah ganti baju teman-teman Gampang banget kan Terus ini Yuta juga mau ganti baju langsung aja tuh Tapi ini lemarinya Coba bisa dipakai satu kali teman-teman Nah, kalau kalian mau kayak si Mio tadi Pas tekan action langsung muncul pilihan baju Ini si Taiga-nya harus kalian gerakin lagi teman-teman Jadi, kayak gini Nah, Taiga gerak Terus masuk lagi ke lingkarannya Oh, ini belum berhasil teman-teman Ulangi lagi Ini Taiga masuk lagi ke lingkaran Nah, ini hadapnya harus hadap depan kayak gini ya teman-teman Biar berhasil Nah, di Sakura-nya sudah muncul lagi action change clothes Nah, ini langsung muncul teman-teman Tuh, pilihan bajunya Kalian bisa ganti baju Nah, ini cuma bisa dipakai satu kali ya teman-teman Kalau kalian udah ganti baju Terus mau ganti lagi Ini si Taiga-nya harus kalian gerakin lagi Biar pilihan kayak gininya muncul Wah, ini juga bisa pakai hair aksesoris Pakai masker Nah, selanjutnya ini aku mau ajak kalian di pantai Nah, di sini aku mau ganti baju lagi teman-teman Tapi ini tulisannya udah hilang Berarti ini si Taiga kita Sudah keluar dulu dari lingkaran Terus masuk lagi Jangan lupa hadap depan Terus ini aku bisa langsung ganti baju Tuh teman-teman Udah muncul tulisannya Aku pilih gym clothes Karena mau berenang teman-teman Terus pakai sun hat Dan let's go Ayo menyebur teman-teman Wow, aku berenang Gampang banget teman-teman Jangan lupa dicoba Lemari ajaib di Sakura School Simulator Hope you like it Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya